di mana lagi dalam jarak kurang dari 1 meter ketika Muhammad Laitsi mendengar suara tembakan dia segera kembali ke tempat kejadian dan sempat melihat kedua pelaku dia langsung meneriakinya namun akibatnya salah seorang dari pelaku malah menembak Laitsi meskipun tembakannya luput Laitsi segera berlindung di balik tembok kedua pelaku langsung menghilang dengan mobil hitamnya di kegelapan malam sesaat sebelum orang-orang datang karena mendengar suara letusan tembakan meskipun demikian seseorang masih sempat melihat dan mengingat nomor pelat mobil pelaku tersebut dan memberitahukan Muhammad Laitsi ketika itu Laitsi tidak punya kertas kecuali sampah bekas bungkus rokok dia pun mencatat nomor mobil tersebut dengan bungkus rokok tadi Imam Albana masih mampu berjalan masuk ke gedung Subhanul Muslimin untuk memanggil ambulan dan yang he lidsi modify ancak pelaku iki tahu dia pada dia pada satu ин 란이 berperik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tidak ada bukti di sana selain nomor plat mobil semua orang saling menuduh ke pihak-pihak yang tidak jelas siapa sebenarnya pembunuh Hasan Al-Bana selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati